Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi pada pertemuan kita di sari kami ini Langsung saja kita masuk ke terjemahnya ya Nungtut jadi najis ila ida tagoyaro keciwal dimana-mana barubah Naontok muhu rasana itu cahi Aulau muhu atau warnana itu cahi Aulau huhu atau ambe na itu cahi Nah kita masuk kepada penjelasan lapad ila Ila ini jika di ilmu nau disebutnya atof idrob Atof idrob Dengan patokan Yang menjadi hukum itu adalah lapad ila Setelah lapad ila Yang menjadi hukum itu adalah setelah lapad ila Jadi bila mana kita menentukan suatu hukum pada suatu lapad Bila bertemu dengan lapad ila Maka yang dijadikan hukum atau patokan Yaitu setelah lapad ila Nah disini kita dapat Mengetahui bahwa setelah lapad ila adalah Ida tagoya roto muhu au launuhu au roi huhu Kecuali bila berubah rasanya warnanya dan wanginya Begitu Nah berarti Air yang banyak ini tidak akan menjadi najis Kecuali nah ini patokannya Patokan hukum bagaimana Air tersebut menjadi najis Nah itu adalah salah satu Makna lapad ila Nah ila ini Termasuk atof idrob dan atof idrobnya itu ada dua Yang satu lagi adalah Lakin Jadi Setiap Ada tulisan Arab Terdapat lapad ila Atau lapad lakin Maka yang menjadi pegangan itu adalah Setelah lapad lakin dan ila Begitu Yang jadi pegangan hukum Yang dimaksud oleh Pengarang itu pasti setelah lapad ila Dan lakin Begitu Nah alhasil Disini bukan Air yang banyaknya Yang dimaksud oleh Musonib Bukan perubahan pada Najisnya Gitu kan Dalam keadaan Air banyak Tetapi Bila mana Air tersebut Berubah rasanya Warnanya Dan Wanginya Barulah Dia Menjadi hukum yang lain Gitu Keluar dari hukum Asalnya Nah itulah Makna Dan Arti Atau kegunaan Lapad ila Dan lakin Sebagai atof idrob Mungkin Segitu saja Untuk pertemuan kita Kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!